PUNJAK PENANAMAN Punjak penanaman tentu saja adalah panenan. Tanaman bawang daun bisa mulai dipanen hasilnya setelah berumur 2,5 bulan sejak ditanam atau 4 bulan sejak biji disemai. Tanaman tersebut dapat dicabut seluruh rumpun-rumpunnya. Akan tetapi rumpun-rumpun yang akan dijadikan bibit harus ditinggalkan di kebun. Jika rumpun tersebut dicabut, bibit tak dapat disimpan lama. Tanaman yang baik dapat menghasilkan 10 ton per hektare bawang daun. Namun demikian, untuk mendapatkan harga yang lebih baik, pemanenan dapat ditangguhkan sampai harga pasar tinggi. Tanaman yang bermutu tinggi biasanya ditunjukkan pada batang putih pada pangkal daun yang panjang. Pada saat ini, hasil produksi bawang daun umumnya hanya untuk pasar lokal. Manfaat bawang daun Bawang daun mengandung vitamin C, banyak vitamin A, dan sedikit vitamin B. Kandungan gizi bawang daun lebih baik daripada bawang merah. Dalam kehidupan sehari-hari, bawang daun digunakan sebagai bumbu masakan, terutama masakan Cina. Bawang daun tersebut dapat memberikan rasa enak. Bawang daun yang berwarna putih digunakan sebagai bumbu bakmi, martabak, pepes ikan atau oncom, dan masakan-masakan Cina lainnya. Sebelum mengakhiri pertanyaan, Bawang daun di program ini, jawablah dua pertanyaan berikut ini. Manakah di antara dua tanaman bawang daun yang lebih baik mutunya? Tanaman bawang daun dengan batang putih lebih panjang memiliki mutu lebih baik. Vitamin apa yang banyak dikandung oleh bawang daun? Benar, vitamin A. Karena tanaman bawang daun tidak mengandung vitamin D. Bagaimana pemirsa? Anda tertarik membudidayakan tanaman bawang daun? Semoga. Baiklah jika demikian, sampai disini dulu ya perjumpaan kita. Lain waktu kita akan membahas tanaman yang tidak kawah menariknya. Saya Indonovita, sampai jumpa. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.